Al-Fatihah 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 Selain murid yang harus belajar dengan orang tua sebagai guru Di mana murid belajar bersama orang tuanya di rumah Guru sendiri pun juga harus mencari format pembelajaran yang paling efektif Agar proses belajar mengajar tidak terhenti dan tetap bisa menghasilkan output yang optimal Salah satunya adalah dengan membuat dan menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran Dengan berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang pada awalnya Guru di perguruan Muhammadiyah Komplek Gersih ini Dimohon untuk membuat dan menyampaikan materi pembelajarannya dengan bentuk atau dalam bentuk video Oleh karena itu karena dirasa adalah salah satu metode yang lumayan efektif Dalam mencikapi proses pembelajaran secara daring di masa pandemik ini Bapak-bapak ibu guru yang kami hormati serta pemirsa semuanya Salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan dari majelis didasmen PCM Gersih ini Untuk para pejuang-pejuang pendidikan di era pandemik ini adalah dengan mengadakan Lomba pembelajaran dalam bentuk lomba video Harapan kami adalah para guru akan semakin bersemangat Dan terpacu saling berinovasi untuk membuat video pembelajaran yang tidak hanya bagus secara virtual saja Melainkan juga memiliki muatan-muatan edukasi yang padat, berisi, dan berinovatif Dengan tetap mengacu pada aturan-aturan standar dalam dunia kependidikan Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Kedepannya tidak menutup kemungkinan akan ada apresiasi-apresiasi yang lain dari kami Sebagai bentuk motivasi kepada para guru-guru yang sudah berjuang Dalam mencertaskan anak-anak bangsa khususnya di komplek ini Dan menghasilkan generasi islami yang unggul dan berakhlakul karima Akhirul kalam tetap semangat Bapak dan ibu guru di perguruan Muhammadiyah Komplek Gersik Dengan tetaplah secara ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan memberikan bimbingan pada putra-putri kita tercinta Karena sesungguhnya penghargaan tertinggi termulia untuk panjenengan semua adalah surga terindah kelah insya Allah Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mugres semua Apa kabar? Jumpa lagi pagi ini Dalam rangka pengumuman Untuk penilaian video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru-guru Di kompleks perguruan Muhammadiyah PCM Gersik Sudah hadir bersama saya Di sebelah saya adalah Pak Isa Iskandar Belianya merupakan salah satu dari dewan juri Yang kami tunjuk untuk Membuat pengilaian video pembelajaran guru-guru di era pandemi ini Sedikit untuk ini Pak Isa Untuk pengetahuan aja Jadi di pembelajaran jarak jauh ini kan guru-guru dipaksa untuk kreatif Pak Untuk membuat video pembelajaran yang kreatif, yang inovatif Nah ini biar mereka ini sedikit terapresiasi Maka majelis dipdasmen PCM Gersik mengadakan lomba pembuatan video pembelajaran Pak Itu sih awal dari adanya kegiatan ini Sedangkan tujuannya itu adalah untuk mengaktualisasikan sebenarnya Pak Beberapa kompetensi guru yang sudah mereka miliki Terutama dalam penerapan IT Untuk yang selanjutnya tentu saja untuk peningkatan mutu pendidikan Di AUM yang ada di PCM Gersik ini Baik mungkin Pak Isa bisa menambahkan mungkin Terima kasih teman-teman di pimpinan cabang Muhammadiyah Gersik Ini bagian dari kecepatan merespon perubahan Saya kira sangat bagus Jadi kecepatan merespon perubahan itu adalah cara terbaik untuk survive Dan saya melihat teman-teman saya apresiasi semuanya Bapak ibu guru teman-teman semuanya Ya kreatif membuat animasi Membuat video mata pelajaran Dengan berbagai gaya yang dimiliki Dan itulah yang harus kita kembangkan terus Kita tidak boleh merasa sempurna Tapi kita bagaimana menuju kesempurnaan itu sangat penting Dan Alhamdulillah saya lihat teman-teman sudah berbagai animasi Ada yang menggunakan basis video yang berbasis langsung Ada yang berbasis olahraga Ada yang berbasis animasi Ada yang berbasis pakai antre dan lain-lain Dan itu kalau kita kumpulkan Semua saling membangun energi yang satu Maka itulah power kita Jadi satu saling melengkapi Satu saling melengkapi Dan jangan lupa teman-teman Apapun yang kita miliki Nanti diumumkan oleh kita berdua Sebenarnya semua baik Semua nomor satu Tetapi kita harus memilih Nah karena memilih di antara yang terbaik Itulah pekerjaan berat dan Alhamdulillah terpilih Teman-teman produk-produk yang keren dan bagus ini Saya menyarankan kontinual improvement Terus mencari dan berusaha menempuk Memodelkan menjadi yang terbaik lagi Itu yang paling penting Betul sekali Improvement intinya ya Pak ya Selalu untuk berinovasi Kemudian selalu berkembang Itu yang kami harapkan sebenarnya Baik Pak Isha Ini ada beberapa sebenarnya Unit yang ada di PCM Gresik Jadi yang ada di bawah di klasmen PCM Gresik ini Ada tiga unit SD Yang sekarang sudah dijadikan Satu menjadi kampus A dan kampus B Pak Kampus A ada di KH Holil 90 Dan kampus B nya ada di Jalan Harun Tohir Secara keseluruhan nanti untuk tingkat SD Kita ambil jadi satu Ada enam pemenang Jadi ada juara satu, dua, tiga Kemudian harapan satu, harapan dua, harapan tiga Untuk SMP, SPMUTU Kita ambil juara satu, dua, tiga Untuk kriteria penilaian mungkin Pak Isha Mungkin bisa disampaikan Jadi kriteria penilaian Sampai kita bisa mengambil Enam untuk SD dan tiga untuk jenjang SMP Ini ada lima Yang pertama adalah keaslian atau originalitas Kemudian yang kedua tentunya Kreativitas yang ditampilkan Kemudian bahasa penyampaian Baik itu bahasa Indonesia Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jawa Dan yang terpenting adalah Bahasa penyampaian ini mudah dimengerti oleh anak-anak Kemudian kesesuaian dengan rencana pembelajaran Jangan sampai rencananya itu adalah mengajarkan kita boras Tetapi yang diajarkan adalah integral Ini kesesuaian dengan rencana pembelajaran Kemudian yang kelima Ciri khas dari sebuah audiovisual Menjadi titik tumbuh Karena ini yang diketepankan adalah media pembelajaran Jadi yang kelima adalah kualitas audiovisual Ini teman-teman sudah pada detekan ini, Pak Isha Dengan kriteria yang kita tetapkan seperti itu Kira-kira juaranya sekarang sudah mulai bisa dibacakan, Pak Isha Iya Nah, kita dapatkan untuk yang SD dulu Mungkin untuk level SD Silahkan untuk kita mulai dari yang terbawah Ya, yang harapan dulu ya Harapan dulu, baik Silahkan, Pak Isha Jadi, saya bacakan, teman-teman Ya, juara harapan 3 Bapak Ahmad Fazril Aziz Sarjana Pendidikan Terima kasih, Pak Isha Kalau disini panjarannya jadinya Pak Fajar, Pak Oh, Pak Fajar Selamat kepada Pak Fajar ya Selamat Pak Fajar Ya, jangan lupa traktir saya nanti Iya, sudah terutama, Pak Siap-siap untuk traktir, Pak Juara harapan 2 Wah, ini cowok-pajak, Pak Ya Setelah ada cowok Sekarang ganti cewek ya Ganti cewek Ustadzahnya Ibu Eka Maitasari, SPD Teraktir juga, Bu, ya Nanti ya Yang di traktir teman-temannya Ganti ibu Juara harapan 1 Kayaknya ibu lagi ini Ibu Laylatul Mardiah, SPD Nah, juara 3 Sekarang setelah ibu-ibu Bapak-bapak Tidak boleh kalah Ya, juara 3 Sekarang adalah Bapak Soekarto Magister Pendidikan Selamat Pak Karto Juara 2 Kira-kira siapa ya Ibu-bapak Ibu ya Karena permintaannya ibu Maka sekarang Kita beri bapak ya Kita beri bapak Mohamad Rasidul Arif Arif Bwok Arif Bwok Arif Bwok Arif Bwok Pak Bwok Pak Bwok Sarjana Psikologi SPI ya SPI Perikanan SPI Nah, ini yang kita tunggu Juara 1 Juara 1 Ini kira-kira siapa ibu-ibu Minta cowok cewek Atau minta siapa Cewek ya Ya, ternyata Cewek Bener Cewek Ibu Ibrotun 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 Nadia Sardana Pembitikan Selamat Selamat untuk Juara 1 2 3 Dan Harapan 1 2 3 Sukses Ya, berikutnya Terima kasih banyak Pak Isa Sekarang untuk Teman-teman yang ada Di unit SMP Ini SPMUTU Juara 3 Juara 3 Ini Ada Yang biasanya Berolahraga Sukanya Share video Untuk olahraga Pak Bening Satria Prawita Di Harja SPD Tempuk tangan dong Bapak-bapaknya Ini langsung shock Juara 2 Ibu atau Bapak Ada Ibu Evi Oktavia SPD Dan Sebagai Juara Pertama Ini yang kami Nilai Sesuai dengan Kriteria Adalah Bu Nur Aziza SPD Selamat Semuanya Kepada Para pemenang Pak Isa Langsung aja Ketika penerimaan Hadiah Pada saat Hari Guru Pak Isa Nanti Diserahkannya Hadiahnya Baik Itu saja Mungkin Cukup Pak Isa Atau ada pesan-pesan lagi Ya pesan saya Sederhana Jadi teman-teman Hebat semuanya Keren semuanya Sekarang yang terpenting adalah Continual improvement Melalui belajar lagi Sinergi lagi Belajar lagi Sinergi lagi Juga sukses Pimpinan cabang Muhammadiyah Gersik Yang merespon perubahan Dengan adanya pandemi Dengan kreatifitas-kreatifitas Terus Sukses selalu Oke terima kasih Satu kata Maju bersama Ya Kalau ada perubahan apapun Maka kita harus Meresponnya dengan cepat Itu saja Terima kasih Dari kami Saya dan Pak Isa Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila ada kesalahan Dalam penilaian Atau apapun Dalam penyampaian Pengumuman Pagi hari ini Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton